Nah, Dr. Atika, jadi kita tadi sudah jalan-jalan tour kliniknya Nyuluk, ya kan? Dan sekarang kita mau ngobrol-ngobrol lanjut. Ini keren ya tempatnya ini ya. Videotronnya? Iya. Apa desainnya? Ini apa nih? Ini ada desainer kita. Jualan desainer. Yang mana desainernya? Oke. Ini apa namanya? Mulai kapan ya dari pertama? Wah, baru sih. Barusan ya? Soalnya kita selalu ada yang baru. Oke. Nah, dokter, saya mau tanya dulu. Nyuluk ini sebenarnya dari mana sih? Emang bener ini dari Korea nyuluk itu? Betul, betul. Jadi nyuluk ini dari Korea. Jadi memang kita di bawah naungan perusahaan Korea. Namanya CG Bio. Oke. Itu perusahaan di bidang apa kalau CG Bio? Nah, dari CG Bio ini anak perusahaan dari Dewung Pharmaceutical. Oh, memang dia di bidang farmasi gitu ya? Iya. Jadi dia juga kayak pabriknya obat, terus pabrik kayak medical device. Oke. Seperti filler kita. Filler kita juga dari pabrik langsung. Oh, dari pabriknya langsung gisela lain gitu ya? Hmm, hmm, hmm. Gitu. Terus? Terus, kenapa nyuluk ini kok ada? Maksudnya kenapa sih Korea itu buka klinik di sini? Apa tujuannya? Nah, ini sebenarnya tujuan utamanya adalah biar teman-teman, kan biasanya nih kita kayak sering dengar, oh ya teman kita ada yang berangkat operasi ke Korea, ada yang mau ke klinik kecantikan di Korea. Nah, kita memfasilitasi teman-teman biar gak usah jauh-jauh nih ke Korea. Gak usah jauh-jauh? Iya, gak usah jauh-jauh, kita datang aja ke sini. Oh, jadi datang aja ke sini sama aja ya hasilnya? Iya, karena kita pun juga diedukasi oleh dokter Korea juga. Dulu kita, seperti yang tadi sudah saya bilang, kita sudah di training nih 6 bulan di sana. Semua dokter di sini sudah di training. Sudah di training semua 6 bulan? Iya, sama dokter-dokter Korea yang populer memang. Terus sampai sini pun kita masih ada continuous education. Oh, masih di ajarin terus? Masih di monitor gitu ya? Iya, betul. Jadi setiap bulan kita ada edukasi dari dokter Korea datang ke sini. Oke. Memang untuk ngajarin kita gitu. Tapi dokter Korea itu kalau datang ke sini, itu khusus buat ngajarin dokternya, atau dokter Korea ini juga ada misalnya orang umum nih, pingin tahu, pingin ikutin apa namanya, tren yang di Korea. Itu buka open ini gak? Benar. Jadi selain untuk dokternya, kita juga memfasilitasi biar dokter Korea ini bisa membuka seminar. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau tahu, oh kayak beauty sekarang kayak gimana sih, apa yang keren di sana, kayak gitu tuh datang aja ke seminar. Karena kita setiap bulan pasti ada event kok. Pasti ada event? Kalau yang terdekat ini tanggal 10 kayak kalau gak salah? Betul. Tanggal 10 ada seminar. Tapi memang tiap bulan itu pasti ada, dokter Korea masih dalam sini? Iya. Oh keren ya? Bulan lalu juga ada gitu. Ada terus kok. Ketinggalan ya? Nggak ngerti aku emang deso. Tapi dokter Tika, yang mau saya tanyakan, emang hasilnya sama? Dokter hasilnya kalau misalnya pengen perawatan di Korea sama di sini, emang sama? Lebih bagus kita. Oke. Bercanda-bercanda. Duh gak apa-apa. Bukan ini beneran bagus ini? Sebenarnya kalau misalnya antara keterampilan dokter kayak gitu kan beda-beda memang. Cuman kalau misalnya... Wah bijaksana nih jawabannya. Ini jawabannya bijaksana nih. Benar. Jadi maksudnya kita gak ada dokter jelek itu gak ada. Oh aduh. Gila beda sana ini. Cuman kita memang diasah terus skillnya. Oke. Otomatis untuk kayak case-case, semua case kita sudah pernah tahu nih. Oh enaknya case ini, mendingan diginiin. Dilakukan tindakan apa misalnya? Terus beautifikasi seperti apa, yang memang dibutuhkan personal. Oh. Jadi kita tailor semua. Kita menyesuaikan semua sama kebutuhan pasien. Jadi setiap orang kan karena itu berbeda-beda ya? Betul. Jadi kayak misalnya kalau, oh gak semua orang tuh butuh filler hidung, atau gak semua orang butuh filler forehead. Jadi misalnya, misalnya dokter Oke deh. Kalau saya ases gak nih? Ya gak boleh deh. Ya Allah, di-closing lagi gue. Kalau dokter Oke, pasti nih butuh botox. Oh gitu ya? Pasti butuh botox itu. Jadi botox itu memang untuk wrinkle yang dynamic. Tipe-tipe kurutan kan memang ada dua nih. Satunya yang karena gerakan otot, yaitu yang dinamis. Seperti ini maksudnya gitu ya? Betul. Jadi waktu digerakan ototnya, langsung ada timbul kerutan. Oh, gini. Gak, ya. Kemudian dokter? Satu lagi, kalau misalnya ada permanent lines yang tanpa ada gerakan otot, sudah ada timbul kerutan itu. Jadi biasanya mungkin pernah tahu, ada yang menggaris gini, atau yang di sini, kayak sebelah itu. Oh, saya ada gak saya? Belum. Alhamdulillah. Kalau ada tinggal langsung sini, makanya sebenarnya, saya selalu sarankan, sebelum timbul si permanent lines itu, kita harus botox dulu. Karena apa? Coba, andainya kan kayak misalnya baju nih, baju udah lecek, lecek sekali, kita setrika sekali, udah oke. Tapi kalau lecek udah tahunan, udah lecek terus gitu, otomatis semakin kita setrika, makin sulit nih. Iya, iya, betul. Awalnya kita cuma butuh botox, sekarang kita... Jadi malah banyak teman yang dilakukan. Botox yang dealer. Tapi kalau ngomong botox yang paling, misalnya gini, umur berapa sih yang paling boleh dilakukan botox? Botox nggak ada segi umur sih. Nggak ada segi umur ya? Umur 20 tahun juga udah bisa. Berarti dari indikasinya apa gimana dokter? Dari indikasinya. Oh gitu. Jadi selama ada dynamic wrinkle, itu kita bisa botox. Boleh dilakukan? Boleh. Tetap tidak lihat umurnya berapa gitu, yang penting ada indikasinya boleh gitu. Betul. Selain, nah, jadi botox itu berbagai macam dia kegunaannya. Oke, oke. Mulai medical purpose, sampai yang estetik purpose. Jadi estetik yang tadi saya bilang wrinkle, terus dia juga bisa contouring nih. Contouring? Karena kalau misalnya otot ini dilumpuhkan, sebenarnya di otot rahang nih, ada orang yang hypertrophy, maseter kan, jadi otot di sini tuh lebih besar, sehingga kelihatan kayak kotak. Kotak? Mungkin pernah lihat kan. Iya, iya, iya. Nah, di situ kita bisa suntikan botox, sehingga tadinya otot yang kontraksi itu dilumpuhkan, lalu dia bisa mengecil volume ototnya. Itu berarti langsung kelihatan gitu atau gimana dokter? Nah, kalau efek botox itu bisa kita lihat satu sampai dua minggu setelah pengerjaan. Oh, iya, iya. Jadi, bukan habis kita suntik, langsung tidak ada kerutan, dan gitu. Jadi kita tunggu satu sampai dua minggu dulu. Masih nunggu dulu, satu, dua minggu dulu. Oh, nah tapi kalau yang paling rame di sini apa? Botox itu paling rame. Oh, botox itu yang paling rame? Karena kan dari segi usia juga, kita umur 20 tahun aja udah besar. Apalagi umur yang sudah sepuh-sepuh. Betul. Juga lebih bisa gitu ya? Betul. Dan semua orang pun pasti ada ringgul di sini. Oke, oke. Itu sih paling rame. Nah, kalau pasiennya di sini kan tempatnya di Bali. Ini banyak nggak pasien bule-bule atau pasien lokal yang banyak? Lumayan banyak sih. Antara lokal sama yang orang luar, ya yang lokal bisa 60-40 lah. 60-40? Bule-nya 40. Bule itu maksudnya termasuk Kaukasian sama yang Asia ya, Korea. Ya, makanya dia bukan dari orang Indonesia. Orang Korea ke sini juga? Betul. Oh, serius? Jadi kan banyak juga orang Korea yang sudah stay di sini beberapa tahun. Dia treatment di sini gitu. Karena ya dia juga udah tahu, oh ini klinik Korea, sudah ditraining di Korea. Sudah gitu, ngapain lah aku flight ke Korea, tambah biaya, mending aja di sini gitu. Ya deket-deket aja di sini ya, daripada jauh-jauh Korea. Betul. Iya, iya, iya. Nah, berarti banyak pasien bule itu, mereka sebenarnya tahu dari mana? Banyak sih kita social media, iya, terus kan kita juga selalu event kan? Mungkin juga karena event itu, banyak yang tahu, akhirnya treatment di sini juga gitu. Tuh sih, ada juga yang dari Billboard, ada bahkan dari Google Maps. Dari Google Maps apa? Iya, mereka kayak, iya, datangnya tahu dari mana? Iya, dari Google Maps ada gitu. Oh, oke, oke. Nah, tapi mereka melakukan tidak kenapa estetik atau serjuri? Kebanyakan. Estetik, biasanya kalau bule, ini estetiknya lebih ke contouring. Oh, ke contouring. Iya, tapi kalau misalnya mau yang lebih serjuri, maksudnya orangnya pengen serjuri, yaudah langsung ke operasi. Oke, oke. Nah, kalau misalnya kita ngomong ke serjerinya nih, dokter, ya jadi tadi kan dokter Atika bilang pet filler, itu prosedurnya berapa jam tadi? Tiga jam ya? Iya, tergantung sebenarnya. Semuanya tergantung dari area. Oke. Misalnya kan itu harus diambil dulu, disedot lemak dulu. Mau berapa banyak, berapa banyaknya juga mempengaruhi waktu, terus mau diisi di mana aja. Iya, kalau semakin banyak area-nya, otomatis semakin lama juga. Oh, misalnya buat cewek nih misalnya, itu dipindahin ke bagian payudara gitu boleh? Boleh, bisa. Bisa ya? Payudara, bokong, semua bisa. Itu bisa. Tapi itu apakah nanti ada waktunya berkurang atau gimana? Jadi kalau misalnya setelah disuntikan si pet filler ini, otomatis kan ketahanan lemak juga nggak 100% nih. Iya. Nah, tapi kalau lemaknya ini udah hidup, yaudah dia bakal ngikutin kita terus kayak lemak kita biasanya. Begitu? Gitu. Tapi nanti kalau untuk lebih jelasnya, kita konsultasi ke dokter Astri aja. Ini spil sedikit-sedih. Fiser aja. Oke, oke. Jadi memang kalau dokter Astri ini, memang dia lebih fokusnya ke spesialis benda plastiknya ya? Betul. Jadi pet filler ini yang ngerjakan memang si dokter Astri yang benda plastik ya? Betul. Iya, iya, iya. Oke, oke. Mungkin ada lagi mau yang disampaikan, dokter Astri? Oh, udah sih. Mungkin ini aja kali ya. Ini kan kita video trend aja baru nih. Apalagi menu kita. Oh, iya, iya, iya. Ada menu yang baru sekarang? Ada dong. Di bidang N, apa? Di bidang estetiknya? Iya, iya. Apa-apa? Jadi kita ada collagen stimulator. Oh, collagen stimulator. Jadi kita pakai kalsium hidroxy appetite. Oke. Jadi di situ, ini produk sendiri juga. Fabrikannya si... Si G-Bio juga. Namanya face time. Oh. Nah, jadi dia fungsinya, kita itu kalau misalnya semakin tua, otomatis collagennya menurun dong. Iya, iya, betul. Nah, di sini kita kasih stimulasi untuk collagen. Jadi kekencangannya bertambah, elastisitas kulit bertambah, terus lebih moisture juga, lebih lembab. Itu untuk kegunaan dari face time. Itu kalau collagen stimulator itu, berarti untuk apa namanya, yang sudah bergerut gitu ya, yang sudah elastisitasnya berkurang. Betul, yang elastisitasnya berkurang. Nah, itu tampaknya berapa lama? Apakah langsung kelihatan? Atau... Jadi, uniknya face time ini, awal-awal itu dia juga volumize. Oh, volumize? Iya. Jadi mungkin collagen stimulator lain, tidak ada volumisasi kan. Oke. Nah, kalau di face time ini, dia bisa ada sedikit volumize, dan dia juga semakin lama, collagennya terstimulasi semakin baik. bisa sampai dua tahun. Sampai dua tahun? Iya. Itu perlu pengulangan enggak nanti? Setelah dua tahun bisa mengulang. Bahkan sebelum dua tahun pun, kalau misalnya dikuasa kayak, oh kok udah mulai turun lagi ya dong, yaudah boleh sentik-sentik aja gitu. Karena itu kayak levelnya skin booster, tapi di atas skin booster. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu kalau misalnya itu ada triun baru, face time, skin booster, apa namanya? Collagen stimulator. Kalau kalian ingin datang, nanti kalau mau tindakan estetik, ada dokter Atika dan dokter Deka di sini. Betul ya? Betul, betul. Nah, jadi prakteknya tiap hari ya? Iya. Sampai sepuluh. Sampai sepuluh? Minggu libur kita. Minggu libur. Mulai dari jam sepuluh sampai jam enam. Jam enam sore, oke. Nah, nanti Anda bisa lihat juga, ada Instagramnya bisa di-follow. Boleh Instagram ini juga? Iya, boleh-boleh. Instagram yang tutup Atika juga boleh di-follow. Oh, nggak bisa nih di-private soalnya. Oh, iya. Iya, boleh-boleh. Boleh, boleh di-follow. Di-follow juga boleh, boleh. Nah, guys, jadi kalau misalnya kalian nanti mau datang tempatnya, itu di New Look ya, di jalan, apa namanya, Nakula ya. Nakula Barat ya. Nah, Anda bisa datang, dan nanti di deskripsi itu ada kode referral yang bisa nanti Anda dapatkan, kalau diskon, kalau misalnya Anda menyebutkan kode referral tersebut. Ya, oke, mungkin gitu aja Dr. Atika. Oke. Saya nanti mungkin tanya lebih lanjut tentang surgery ke Dr. Astri aja. Betul, Dr. Astri. Ya, selamat. Tapi memang hari ini dia sibuk banget ya? Iya. Oke, dan ini lain waktu, kita ketemu lagi dengan Dr. Astri, supaya kita tanya-tanya tentang surgery yang tentang, apa namanya, K-Beauty-nya. Ya, itu lagi tren kemana? Betul. Oke. Oke, kalau gitu guys. Ya, Dr. Atika, terima kasih banyak. Terima kasih, Dr. Hocka. Sampai ketemu lagi. Guys, sampai ketemu lagi di episode berikutnya bersama Dr. Astri. Bye-bye. 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 Bye-bye.